Oke, selanjutnya kita akan membuat Ready Panel dan End Panel, atau bisa disebut HUD, Head Up Display, yang biasanya kita jumpai di game-game, yang biasanya dipakai untuk menampilkan skor, menampilkan nyawa pemain, menampilkan minimap, dan seterusnya. Jadi, keistimewaan dari panel atau Head Up Display ini adalah objeknya akan, atau gambarnya panel ini akan melekat di kamera, jadi walaupun kameranya bergerak, dia akan selalu nongol di tempat yang sama, posisi yang sama, jadi tidak terpengaruh dengan pergerakan di dunia, tidak terpengaruh fisik, dan seterusnya. Dia nyantol di kameranya, oke, bagaimana caranya membuat HUD ini, ya, caranya adalah menambahkan spread seperti biasanya, disini ada Fixed to Camera sama dengan True, sehingga dia akan selalu mengikuti kemanapun kameranya bergerak, oke, nah kita akan tambahkan yang ini ya teman-teman, Ready Panel yang saya punya adalah ini, ada dua, Ready yang awal sama End, kalau sudah selesai gamenya. Oke, kita akan pakai ini ya, Ready Panel-nya. Oke, balik lagi ke sini, kita akan membuat Ready Panel, teman-teman, ready, membuat seperti biasa, saya akan siapkan var Ready Panel. Kemudian di sini kita buat objeknya di bawah Ready Panel sama dengan game.app.sprite. Nah, right, oke, kita mau letakkan di tengah-tengah layar harusnya, Width dibagi dua, oke, kita coba Width-nya dibagi dua, dan Height-nya dibagi dua. Komah, yang kita load adalah yang Ready, Ready Panel-nya kita atur agar dia mengikuti kemanapun kameranya berada, True, seperti ini teman-teman, oke. Oke, mari kita coba testing dulu posisinya apakah sudah pas, kita reload ya. Ya, karena anchor-nya di 0,0 di ujung kiri atas, maka dia akan start dari sini. Untuk memperbaiki ini gampang sekali, Anda bisa ubah anchor-nya, seperti ini, kita jadikan di tengah, oke. Reload, ya, beres. Nah, untuk end panel, kita akan bikin sekalian, ya, end panel-nya. Ya, panel akhirnya. Panel akhir ini akan muncul di tengah-tengah layar, tetapi agak sangat belakang ya. Di belakang sekali, di pixel sekian, ya. Tapi saya rasa programnya sama, seperti yang ini, karena kita mau pakai fix to camera, jadi tidak peduli xy-nya, karena fix to camera, maka kita tidak perlu mengeset terlalu jauh, ya. Jadi di sini, saya akan mengubah ini menjadi end panel, ya. Saya rasa ini harus diganti menjadi end, ya. Menjadi end, nah, seperti ini. Coba saya reload dulu. Ya. Jangan lupa, ready panel-nya saya akan kill, duanya. Kill. Hilangkan dulu, ini juga sama, end panel-nya di-kill dulu. Jangan muncul dulu, ya. Nanti munculnya. Ada swat masanya, dia akan muncul. Kita reload. Ya, nothing happened. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat animasi twinning, ya. Animasi twinning akan dipakai untuk menggerakkan kamera, serta menggerakkan flyby bird-nya di akhir permainan, ya. Kita menggunakan game.add.twin, ya. Di dalam sini, di dalam parameter ini, objek apa yang mau dibikin animasi twinning-nya. Oke. Di sini, sebagai contoh, game.camera, objek kamera yang kita pakai, kita mau animasikan, ya. Kita bisa menambahkan .delay, ini 1000ms, untuk menambahkan delay di awal sebelum animasinya dijalankan. Kalau tidak, ya tidak masalah. Nah, kemudian, .2, di sini kita masukkan 3 parameter. Parameter pertama adalah posisi yang dituju, ya. Dari posisi sekarang, kita mau menuju posisi yang baru. Jadi, contoh nih, kameranya nanti kita geser di tengah-tengah persis, sekitar 4000-5000. Lalu, kita akan lakukan twinning, agar kameranya bergeser balik ke X sama dengan 0, ya. Dan, parameter berikutnya adalah berapa detik, berapa millisecond animasi twinning-nya ini, durasinya berjalan, ya. Yang terakhir adalah, Vesor Ising Quadratic In-Out, ini adalah jenis animasinya. Nanti saya akan tunjukkan di browser beberapa alternatif yang lain selain Ising Quadratic In-Out. .start untuk menjalankan animasinya. Ya, kita akan coba langsung saja. Di sini, saya akan menambahkan twin, ya. Far twin untuk si kamera, ya. Game.add.twin. Game.camera. Kameranya yang saya animasikan. Saya kasih delay 1000 ms. 2-nya, nggak lupa start, 2-nya adalah tujuan akhirnya adalah X sama dengan 0. Yaitu, 0. X ini adalah property dari game.camera. Jadi, game.camera.x maksudnya seperti itu. Ya, property dari kamera, mau saya ubah, balikan ke 0. Parameter berikutnya adalah setelah berapa lama durasi twinningnya berjalan. Parameter selanjutnya adalah ini jenis animasinya. Vesor Ising Quadratic In-Out. Vesor Ising Quadratic In-Out. Vesor Ising Quadratic In-Out. .start. Simpan dulu. Nah, kemudian kita akan geser dulu kameranya ke tengah-tengah layar. Itu kita tambahkan di sini, ya. Oh, jangan di tengah, ya. Tapi di ujung, paling ujung, ya. Paling ujung. Mana ada dia? Sebentar, saya cek dulu. Oke. Ah, ini dia. Ini kita geser kameranya. Bukan di 1500, tapi di 8000. Atau big way. Oke. Nah, setelah itu kita jalankan twinningnya. Mari kita lihat efeknya langsung, teman-teman. Saya reload. Nah. Anda lihat? Nah, seperti itu hasilnya. Jadi kameranya digeser dulu ke 8000 piksel. Ujung kanan. Setelah itu, kita jalankan animasi twinningnya. Jika dilihat di dokumentasi Veser IODOX 262 Veser Reasing. Di sini Anda bisa lihat berbagai macam kelas yang bisa dipakai, ya. Silahkan di eksplorasi sendiri. Yang paling basic linear, yang kalau mau ada perlambatan percepatan, Anda bisa pakai kuadratik, ya. Dan seterusnya. Oke. Silahkan di eksplorasi sendiri, masing-masing kelas-kelas ini, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke inti permainan utamanya, ya. Jadi kita akan membuat algoritma permainannya. Pertama-tama, kita perlu satu variable untuk mengindikasikan game state, ya. Mengecek kondisi game-nya. Apakah ready atau sudah berakhir, end. Oke. Dan kita tambahkan pengecekan game state ini di bagian fungsi update. Ya, contoh. Kita cek 3 hal. Apakah game state-nya ready? Apakah panel live-nya false? Kan kita kill, ya, awalnya. Dan apakah game kameranya sudah balik ke posisi 0? Jika iya, maka kita akan reload atau kita akan hidupkan ready panelnya. Oke. Kita akan coba ini, teman-teman, ya. Oke. Di bagian 6 ini, kita tambahkan variable game state. Dan default-nya adalah ready. Oke, game state-nya ready. Nah, kapan kita munculkan dari panelnya? Jadi, di sini Anda cek. Jika game state-nya. Dan-dan game.camera.x sama dengan 0. Balik ke 0. Ingat ya, kameranya awalnya di set 8000. Tapi gara-gara twinning, dia akan kembali ke 0. Dan-dan si ready panel. Is... Sorry. Is alive atau apa? Alive ya. Sebentar, saya cek dulu. Not alive sama dengan false, ya. Not alive sama dengan false. Jika iya, maka kita ubah ready panel alive-nya. Kita revive-kan. Revive-kan. Nah, seperti ini. Mari kita tes. Langsung saja, teman-teman, kita akan reload. Yap. Nah, ready. Sentul layar untuk memulai permainan. Nah, di sini kita bisa mulai permainan. Terima kasih telah menonton.